selamat datang di channel Deka 8000 kembali bersama Surya disini hari ini saya akan membahas mereview lagi sebuah Yamaha N-Max dimana hari ini dua Yamaha N-Max dari teman-teman para Max mampir ya jadi yang pertama sudah saya upload beberapa waktu kemarin yang berwarna abu-abu silver ya abu-abu silver punya Yuda kali ini ada lagi Yamaha N-Max modifanya sudah termasuk golongan add-on ya golongan add-on nah kebetulan honornya sudah ada di sebelah saya dan sebentar akan langsung menjelaskan modifikasinya apa saja yang diterapkan ke Yamaha N-Max ini oke sebelum mulai jangan lupa di subscribe dulu channel saya Deka 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi yang belum nonton di awal oke saya jelaskan sedikit jadi hari ini saya akan mereview sebuah Yamaha N-Max ya ini kebetulan honornya ada di sebelah saya bisa perkenalkan diri dulu nama saya Arya 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 pertanyaan pertama Arya kenapa milih Yamaha N-Max untuk bahan modifikasi karena saya melihat dari bodinya ya sporty lah nyaman pakai touring oke touring berarti memang hal pertama touring ya suka touring berarti paling jauh sampai buleleng mungkin buleleng di Bali masih ya di Bali oke siap siap oke Arya mungkin kita langsung masuk ke video utamanya ya ya mungkin saya ingin nanya dari catnya dulu nih catnya agak aneh nih apa nama warna catnya merah merah kayak merah hitam-hitam gitu lah merah hitam apa namanya nggak tahu tapi disini ada kayak glitter glitter gitu lah pokoknya keren banget terus kalau motif dari depan ini kita bisa ke depan Arya mungkin di sisi sana ya ya dari sisi depan ini Arya bisa dijelasin ini dari kaliper saya memakai kaliper part stone sama kaliper part stone yang bribu oke boleh tahu kemarin bribu belinya berapa saya dulu beli 35 kalau nggak salah sekitar 35 juta 500 ya kalau piringannya piringannya TDR depan belakang saya beli 600 600 lalu ada selang selang rem helm juga dikasih selang rem merah ya saya beli dulu 1 juta 400 1 juta 400 buka belakang atau depannya depan belakang depan belakang terus velg velg diripin ya diripin blue candy oke warna apa biru candy berapa dulu beli eh dulu ngeripin 400 400 oke ban bravestone bed legs SCF 120 per 70 di depan 140 per 70 di belakang berapa ban ya depan belakang 1 juta 600 1 juta 600 oke disini juga saya lihat banyak main karbon ya karbon perli semua ya karbon perli berapa ini 1 paket atau 1 paket 1 paket 6 juta sekitar 6 juta oke ini juga saya lihat memakai sempusin lampusin jpa lampusin jpa berapa lampusin jpa nya 500an kalau gak salah saya dulu headlamp headlamp standar ya oke ini si windshield windshield nya saya memakai windshield ocito berapa duit 130 130 oke siap siap nah ini kita masuk ke bagian yang agak-agak panah gak sih head on ya disini saya lihat ada brembu rcs kiri sama kanan yang kanan rcs saya memakai brembu rcs 19 oke harga 4 juta 300 harga kalau yang rcs 16 yang kiri yang 16 yang kiri saya beli dulu 4 juta 200 4 juta 200 ya tabung master nya tabung master nya saya memakai light tech harganya yang satu harganya 1 juta 100 iya sedikit beda kalau 2 juta 200 iya 2 juta 200 nah ini gak spontan gak spontan saya memakai project 1 project 1 bar and mirror bar and mirror bar and mirror saya makan face bike oh iya ini tombol nya ini masih standar ya enggak ya di rubah pakai ktc oh ktc berapa duit kalau masih ingat oh rupa oke 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 kita beranjak sedikit ke bagian jok ini jok nya juga sudah di custom ya motif nya oke keren banget berapa 450 450 ini dibalih juga buatnya ya iya dibalih nah ini untuk bagian apa sih namanya ini behel 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 nya behel nya ini kayaknya dipotong ya iya dipotong dipotong lalu itu karbon lagi ya iya di karbon juga keren 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 kelahan stoplamp stoplamp saya memakai jpa stoplamp jpa iya oke berapa duit 800 kalau gak salah dulu beli 800 iya oke 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 kayaknya di bagian ini udah habis kita ke bagian kaki-kaki itu misalnya kan ada pembeker Ohlins ya pembeker Ohlins ya pembeker Ohlins ya berapaan saya dulu beli 7.600.000 7.600.000 oke dan terakhir terakhir juru kunci nya ada di kenalpot kenalpot Aero iya full system atau cuma maplor full system full system ya berapa 7.700.000 iya iya jadi sama kali per belakang kali per belakang iya berapa 22 juta laparatus sama beker iya 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 terus mesin iya kalau kenapa udah kayak gini misalnya mesinnya udah ya paling gak jadi varian lah ya iya boleh lah tipis-tipis tipis-tipis ya hahaha oke oke gak jauh beda sampe guru kemarin iya oke terus kalau boleh tau ini juga dong apa dongkraknya apa namanya standarnya lah di chrome ya di chrome di chrome di chrome nya tuh sekitar 350 ya kalau gak salah oke oke udah full banget nih modifnya nih ya si yang laha enek merah hitam ini ya keren-keren banget nah ini kan sudah hampir maksimal ya Aria ya next nya rencananya mau dimodif apa lagi nih rencananya mau modif filter carbon-carbon lagi dikit aja oh di carbon itu ya terakhir udah habis ya kayaknya terus gosipnya juga mau ngambil X-Max juga ya gitu doang ya tapi masih off the record dulu karena X-Max nya nanti kalau sudah jadi silahkan di review lagi gitu jadi kita tunggu aja kayak apa tapi kayaknya gak jauh beda dari ini kayaknya bener gak gitu hahaha oke kurang lebih aja nah ini dari kita bicarakan dari tadi modifnya nih kamu boleh tau kurang lebih aja lah berapa sudah habis untuk modifikasi yang malah NMAX ini kamu boleh tau kurang lebih lah dapat lah X-Max 1 hahaha X-Max ya oke jadi ya tebak sendiri lah berapa ya misalnya modenya sekilas ya tadi harga biaya modifnya itu adalah bukan cuma yang apa istilahnya yang ada di sini ini ya beberapa update lalu mungkin sudah sempat beli lalu di upgrade lagi beli dapur lagi nah itu sudah termasuk harga dari modifikasinya ya dari jangan jangan-jangan salah dari gak mis komunikasi ya oke saya rasa demikian saja ada kata apa patah mungkin penutup untuk teman-teman yang mau modifikasi Yamaha NMAX nya bergayalah sesuai dompet hahaha ini ya bergayalah sesuai dompet kalau memang enak gak usah dia diomongin gak enak hahaha oke kalau gitu Arya terima kasih banyak waktunya ya sama teman-teman Paramex ya sama-sama jadi kita ketemu lagi di video mendatang ya ya oke untuk teman-teman yang sudah menonton DKA8000 terima kasih juga sudah stay tune untuk beberapa menit ini 10 menit ini jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya DKA8000 nanti kita ketemu lagi di video mendatang ya terima kasih sudah menonton have a next day bye-bye noo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton